Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Alhamdulillah Pada pagi hari ini kita Bisa bertemu lagi Bisa belajar Bersama lagi Dan Pada pagi hari ini Kita mulai memasuki Semester 2 Anak-anak Sebelum kita Belajar Marilah kita berdoa Kita tawasul dulu Memohon kepada Allah Dengan harapan Semoga apa yang Kita minta pada pagi hari ini Dikabulkan oleh Allah Dengan sikap yang bagus Diangkat tangannya Ditundukkan kepalanya Kita tawasul dulu Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa azwazi wa zurriyati Wa ahli baytihi Suma ila khadrati Syih Abdul Qadir al-Zelani Suma ila khadrati Syih Yaya Jiyasim Asyari Suma ila mu'asis ta'limiyah Kebun Syari Wa sadatina wa talamitina Wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shayantan irrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghzubi alayhim Waladhalin Rabbi ufirli wa liwalidayya Wa lilmu'minin amin Bismillahirrahmanirrahim Razitubillahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidani alma Warazukani fahma Wa bac'alni min abadika sholikhin Amin ya rabbil alamin Allahumma sholi sholatan kamilatan Wa salin salaman Taman ala sayyidina muhammadin Tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu Wa duqadha bihi al-khawaiju wa dunalu bihi al-rawaibu Wa khusnul khawatiimi Wa yustashqal huamamu biwajhihi al-karim Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahati Wa nafasim wa nafasim bi'adati Kulli ma'lumilak Baiklah anak-anak Sebelum kita belajar bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini Semuanya sehat ya Alhamdulillah ya Pada pagi hari ini Kita selalu diberi kesehatan Maka dari itu kita Patut untuk bersyukur kepada Allah Dengan bacaan hamdallah Nah baiklah anak-anak Pada pagi hari ini Bu Guru mau menyampaikan Pembelajaran tema 5 Suk tema 1 Yaitu dengan pengalamanku di rumah Nah KD yang akan kita capai Nanti bisa dilihat Nah coba Kamu Langsung aja Kamu amati Pada gambar Pada slide tersebut Nah ini adalah Judulnya pengalamanku di rumah Ya Jadi ini Kira-kira Gambar apa yang Kalian Lihat pada slide tersebut Ya Ini adalah ada Ada ibu Sedang memasak Dan ada Anak yang sedang Membantu ibunya Memasak ya Nah Jadi Ini Kegiatan ini Dilakukan di Rumah Ya Jadi Kegiatan yang dilakukan Oleh anak tersebut Ini adalah Kegiatan yang dilakukan Di Di rumah Nah Setiap rumah Ini memberikan Pengalaman Bagi penghuninya Banyak Kegiatan Dan peristiwa Yang terjadi Di rumah Ya Ada Yaitu Peristiwa yang Menyenangkan Juga ada Juga Peristiwa yang Menyedihkan Nah Semuanya ini Adalah memberikan Pelajaran Berharga Untuk kita Kita semua Jadi ini Pengalaman Yang ada Di Rumah Ya Ini ada yang Menyenangkan Juga ada yang Menyedihkan Nah Kita lanjut Nah Sekarang kita Akan Ini Menyampaikan PPKN Ya Menerapkan Nilai sila Pancasila Sila pertama Dari Pancasila Coba kamu amati Itu Ya Coba Ini ada Anak Yang Mau Pergi Pergi Ke masjid Ya Nah Dalam Gambar Tersebut Ini Menceritakan Yaitu Tentang Pengalaman Yaitu Menerapkan Pancasila Sila Yang Pertama Jadi Kalian Masih Ingat ya Sila Pertama Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi Menjalankan Ibadah Menurut Agama Yang Diakini Ini Merupakan Pengamalan Pancasila Sila Yang Pertama Nah Kalian Masih Ingat ya Untuk Lambang Lambang Mengenal Lambang Sila Pertama Dari Pancasila Ya Nah Itu ya Ini adalah Lambang Sila Pertama Yaitu Pada Bintang Ya Jadi Bintang Ini Adalah Lambang Sila Pertama Kemudian Yang Kedua Rantai Dan Ya Rantai Kemudian Yang Ketiga Pohon Beringin Kemudian Kepala Banteng Padi Dan Kapas Tapi Yang Lebih Fokus Nanti Ibu Akan Menyampaikan Tentang Sila Yang Pertama Ya Nah Jadi Sila Yang Pertama Tadi Adalah Gambar Bintang Nah Coba Disini Bu Guru Punya Soal Ya Nah Ini Penerapan Pancasila Sila Pertama Jadi Perilaku Yang Sesuai Dengan Sila Pertama Dan Yang Tidak Sesuai Ya Ini Ada Bu Guru Punya Contoh Lima Ya Ini Sebetulnya Sudah Di semester Satu Ya Tapi Ini Se Hanya Mengingatkan Ya Kita Ulang Lagi Sedikit Ya Sebelum Kita Lanjut Ya Nah Coba Pada Contoh Perilaku Ya Nomor Satu Yaitu Beribadah Sesuai Agama Yang Dianud Ini Sesuai Dengan Pancasila Sila Pertama Ata Bukan Ya Nah Jadi Untuk Beribadah Sesuai Agama Yang Dianud Ini Termasuk Sesuai Dengan Perilaku Sila Pertama Kemudian Menghormati Perbedaan Agama Ini Juga Sesuai Dengan Perilaku Sila Pertama Membenci Teman Yang Berbeda Agama Berarti Tidak Sesuai Dengan Perilaku Sila Pertama Mengejek Agama Lain Yang Berbeda Agamanya Juga Tidak Sesuai Kemudian Menjalankan Agama Yang Dianud Ini Sesuai Dengan Perilaku Sila Pertama Dari Pancasila Nah Ini adalah Sila Pertama Sekarang Kita lanjut Adalah Penerapan Nilai Sila Kedua Dari Pancasila Bunyinya Bagaimana Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Jadi Kemanusiaan Yang Beradil Dan Beradab Yang Dilambangkan Dengan Apa Tadi Rantai Emas Nah Ini Perilaku Apa Yang Sesuai Dengan Sila Kedua Dari Pancasila Nah Ini Kita Marilah Kita Pelajari Menolong Teman Sesuai Dengan Nilai Sila Kedua Nah Sila Kedua Pancasila Berbunyi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Mengenal Lambang Sila Kedua Pancasila Nah Itu Nanti Ini Dilambangkan Oleh Rantai Nah Sedangkan Sikap Bangga Dengan Bangsa Dan Negara Ini Merupakan Perwujudan Nilai Sila Yang Ketiga Jadi Lanjut Nah Sila Ketiga Dilambangkan Oleh Pohon Beringin Sekarang Penerapan Nilai Sila Ketiga Dari Pancasila Nah Ini Guru punya Contoh Soal Cinta Pada Tanah Air Dan Bangsa Ini Sesuai Dengan Nilai Sila Ketiga Atau Coba Ini Kita Amati Cinta Pada Tanah Air Dan Bangsa Ini Sesuai Kemudian Menjaga Nama Baik Bangsa Dan Negara Juga Sesuai Merendahkan Bangsa Sendiri Ini Tidak Sesuai Karena Kita Tidak Boleh Merendahkan Bangsanya Sendiri Ikut Serta Dalam Ketertipan Dunia Ini Sesuai Membanggakan Bangsa Lain Ini Tidak Sesuai Kalian Harus Bangga Dengan Bangsamu Sendiri Tidak Usah Membanggakan Bangsa Bangsa Lain Ya Nah Nanti Anak-anak Bisa Di Perdalam Lagi Untuk Membacanya Pada Tema Lima Nah Sekarang Kita Lanjut Sekarang Pembelajaran Bahasa Indonesia Yaitu Menyampaikan Ungkapan Minta Maaf Menyampaikan Ungkapan Maaf Kepada Anggota Keluarga Jadi Ini Ada Rasti Dan Kakaknya Sering Bercanda Kadang Mereka Bercanda Sebelum Sholat Ayah Dan Ibunya Tidak Menyukai Sikap Mereka Mengapa Karena Bisa Mengganggu Kalau Pada Waktu Sholat Itu Bercanda Maka Sholatnya Tidak Konsentrasi Nah Coba Ini Kemudian Ibunya Kakak Adik Jangan Suka Bercanda Kalau Akan Sholat Kemudian Rasti Bagaimana Ya Bu Maaf Ya Rasti Minta Ma Maaf Riri Juga Minta Maaf Ya Bu Ayah Ya Ayah Dan Ibu Maafkan Tetapi Jangan Diulang Lagi Nah Ini Intinya Bahwa Kalau Kalian Melakukan Kesalahan Maka Maka Kalian Harus Segera Minta Maaf Minta Maaf Dengan Sopan Dengan Kata-kata Yang Sopan Tidak Boleh Minta Maaf Dengan Kata-kata Yang Kasar Dengan Santun Dengan Sopan Nah Kita Lanjut Mengenal Bentuk Puisi Nah Disini Ada Contoh Puisi Ya Ini Karya Humairah Ya Nah Desaku Yang Kucinta Ya Coba Kamu Amati Pada Puisi Tersebut Ya Diamati Nah Setelah Itu Kalian Analisa Bentuk Puisi Ya Yang Ada Pada Puisi Pada Slet Tersebut Ya Nah Taukah Kalian Apa Yang Dimaksud Dengan Puisi Puisi Adalah Tulisan Yang Berisi Kata-kata Yang Indah Jadi Kalau Puisi Itu Kata-katanya Indah Nah Apa Perbedaannya Antara Tulisan Puisi Dan Bukan Puisi Nah Kalian Akan Bisa Membedakan Nah Kalau Puisi Barisnya Pendek-pendek Kalau Bukan Puisi Ini Barisnya Berbentuk Kalimat Kalau Puisi Susunannya Berbaet-baet Jadi Ada Baet-1 Baet-2 Tapi Kalau Bukan Puisi Susunannya Berbentuk Paragraf Ya Nanti Kalian Akan Diperdalam Lagi Pada Kelas Atas Terikat Aturan Irama Jumlah Kata Jumlah Baris Dalam Baet Tapi Kalau Bukan Puisi Tidak Ada Aturan Yang Baku Tuh Ya Jadi Ini Adalah Perbedaan Antara Puisi Dan Bukan Puisi Mempraktekan Membaca Puisi Jadi Ini Saat Membaca Puisi Ini Pengucapannya Ya Jadi Pengucapan Katanya Harus Terdengar Jelas Jadi Kalau Kalian Membaca Puisi Maka Harus Dibaca Dengan Ucapan Yang Jelas Lagu Kalimat Harus Menarik Ungkapan Wajah Harus Menarik Kemudian Disertai Gerak Gerik Anggota Badan Itu ya Jadi Kalau Membaca Puisi Itu Harus Diperhatikan Ada Empat Yang Harus Kalian Perhatikan Yaitu Pengucapan Kemudian Lagunya Kemudian Ekspresinya Wajahnya Itu ya Kemudian Gerakannya Nah Itu ya Nah Sekarang Kita Lanjut Pada Pembelajaran Matematika Ya Mengukur Panjang Benda Nah Kemarin Kalian Sudah Pada Semester Satu Kalian Sudah Belajar Tentang Pengukuran Benda Dengan Satuan Tidak Baku Nah Sekarang Kita Mengukur Suatu Benda Yaitu Dengan Satuan Baku Nah Alat Yang Digunakan Untuk Mengukur Panjang Lebar Ini Disebut Meteran Karena Yang kita Pakai Adalah Satuan Baku Jadi Untuk Mengukur Panjang Mengukur Lebar Ini Kita Menggunakan Meteran Nah Selain Meteran Juga Bisa Untuk Mengukur Panjang Benda Dapat Juga Dengan Penggaris Atau Mistar Jadi Selain Meteran Kalian Juga Bisa Mengukur Dengan Mistar Nah Kemudian Nih Coba Kamu Lihat Pada Meteran Ini Ada Yang Berbentuk Seperti Itu Meteran Namanya Roll Meter Kemudian Ada Yang Berbentuk Seperti Itu Ada Juga Berbentuk Seperti Berbentuk Penggaris Jadi Ini Adalah Alat Ukur Yaitu Yang Digunakan Untuk Mengukur Panjang Dan Lebar Dengan Satuan Baku Coba Masing-masing Alat Ukur Ini Mempunyai Fungsi Yang Berbeda Kalau Kita Mengukur Panjang Meja Maka Apa Yang Kita Gunakan Meteran Roll Karena Apa Meja Itu Panjangnya Ada Yang Panjang Sekali Kita Menggunakan Meteran Roll Kemudian Tinggi Badan Kita Menggunakan Meteran Roll Kemudian Tebal Buku Bisa Menggunakan Penggaris Atau Mistar Kemudian Lebar Kalender Bisa Menggunakan Mistar Lebar Kalender Kemudian Panjang Sofa Ini Kalian Bisa Menggunakan Meteran Atau Roll Meter Jadi Kalau Kalian Mengukur Ini Harus Disesuaikan Apa Yang Kalian Ukur Terus Alat Apa Yang Kalian Pakai Kalau Kalian Mengukur Dengan Tinggi Badan Kalian Menggunakan Penggaris Maka Akan Sulit Ya Itu Ya Nah Kita Lanjut Mengenal Satuan Panjang Ya Pada Satuan Panjang Ini Ada Yang Namanya Sentimeter Ada Yang Namanya Milimeter Ada Yang Namanya Meter Ada Yang Namanya Desimeter Tapi Yang Kita Kenal Atau Yang Kita Pelajari Pada Hari Ini Adalah Sentimeter Dan Meter Nah Sentimeter Berasal Dari Kata Sentimeter Atau Disingkat CM Kalau Meter Ya Sentimeter Meter Ini Singkatannya Kalau Meter Singkatannya M Nah Satu Meter Sama Dengan Seratus Sentimeter Nah Ini Rumusnya Jadi Satu Meter Ini Ada Seratus Sentimeter Kalau Kalian Mempunyai Tongkat Panjangnya Dua Meter Berarti Ada Berapa Sentimeter Berarti Ada Dua Ratus Sentimeter Meter Nah Coba Sekarang Kalian Amati Mengenal Satuan Baku Untuk Mengukur Panjang Benda Ini Adalah Rasti Menggambar Rancangan Baju Untuk Kakaknya Mengukur Badan Kakaknya Dengan Senti Eh Dengan Ukuran Meteran Namanya Meteran Kain Nah Ia Menggambar Denah Rumah Menggunakan Penggaris Jadi Rasti Menggambar Denah Rumah Menggunakan Penggaris Kalau Mengukur Mau Membuat Baju Memakai Meteran Nah Mungkin Itu Untuk Satuan Alat Baku Yang Kita Pakai Pada Semester Ini Jadi Nanti Anak-anak Lebih Jelasnya Nanti Bisa Melihat Pada Buku Nah Sekarang Kita Lanjut Yaitu SBDP Nah Ini Mungkin Sudah Saya Singgung Sedikit Pada Semester Satu Kemarin Tapi Ini Ada Pada Materi Semester Dua Nah Nanti Anak-anak Ya Kemarin Sudah Ibu Ajari Menyanyi Desaku Ya Desaku Yang Ku Cinta Pujaan Hatiku Tempat Tempat Ayah Dan Bunda Dan Handai Tahulanku Dan seterusnya Nanti Anak-anak Pada Semester Ini Anak-anak Nanti Nanti Praktek Satu-satu Menyanyikan Lagu Desaku Ya Jadi Panjang Pendeknya Bunyi Kemudian Kuat Lemahnya Suatu Nada Tekanan Dan pola Irama Lagunya Harus Betul Ya Jadi Nanti Anak-anak Praktek Ya Ini Menyanyikan Lagu Desaku Kita lanjut Mempraktekan Variasi Gerak Bergantung Ini Anak-anak Bisa Mengamati Pada Video Ini Dan Nanti Ini Akan Dipraktekan Oleh Pak Birsa Ya Nah Mungkin Pembelajaran Pada Pagi Pada Pagi 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 Ibu Cukupi Sekian Mudah-mudahan Pembelajaran Pagi 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 Nah Marilah Kita Baca Dengan Bacaan Alhamdallah Bersama Sama Alhamdulillah Marilah Kita Berdoa Sikapnya Yang Bagus Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Inna Al-Insan Lafi Khusr Illya Al-Lazina Amanu Wa'amilu Salihaati Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bilshubr Amin Ya Rabbal Alamin Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Anak Tetap Semangat Belajarnya Tetap Jaga Kesehatan Insyaallah Pada Semester Dua Ini Anak Nanti Bisa Masuk Satu Minggu Tetap Muka Sebanyak Tiga Kali Sampai Jumpa Kembali Ya